Intro Bersih pantai ini tidak hanya dilakukan pada hari ini Mari kita adakan secara periodik, entah setiap hari minggu, setiap akhir bulan atau bagaimana kita lakukan bersama Dan ajak rekan-rekan kita, para wisatawan dan sebagainya dijadikan sebagai bagian dari mereka berwisata di Panganara Kementerian Kelautan dan Perikanan konsisten menjadikan laut sebagai masa depan bangsa KKP menginisiasi kegiatan bersih pantai di Pantai Timur Pangandaran minggu pagi pada 13 Maret 2016 Sekretaris Jenderal KKP Syarif Wijaya mengatakan, laut Indonesia memiliki keindahan Setiap pantai yang membentang merupakan bagian kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya nelayan Sekarang kita mesti memahami bahwa Indonesia ini terdiri dari luar biasa, laut-lautnya luar biasa ya Ribuan pulau dan lautnya luar biasa Kita sebagai pemilik anugerah alam yang hebat ini ya kita mesti jaga Kita mesti pelihara bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk anak cucu kita Nah sekarang di dunia sudah ada gerakan untuk bebaskan laut dari sampah plastik Nah Indonesia sebagai negara yang besar begini ya harus menjadi pionir ya Harus menjadi leader di bidang ini Sampah plastik ini luar biasa Karena kalau kita biarkan saja maka dia akan menjadi sumber kematian bagi biota-biota laut Nah ini kita tidak ingin terjadi itu Syarif juga mengingatkan banyaknya sampah di laut terutama sampah plastik dapat berpengaruh buruk bagi biota laut Terutama produk unggulan kelautan dan perikanan Indonesia Seperti ikan tuna, udang, dan cumi-cumi Syarif Bum mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kegiatan bersih pantai ini tidak hanya dilakukan pada acara seremonial Dia berharap kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara periodik dan menjadi kegiatan rutin masyarakat daerah pesisir Bukan hanya di pantai timur Pangandaran Kegiatan bersih pantai ini merupakan rangkaian acara Pesta Nelayan Yang digelar dari 12 Maret hingga 14 Maret 2016 Kegiatan ini menerjunkan 35 orang dari Ruku Nelayan 35 orang dari Pemkap Pangandaran Dan 47 orang dari Pelajar Dari Pangandaran, KKP News, Malaporta Dari Pangandaran Terima kasih.